Ibrani sebelah saksi-saksi iman Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita Karena iman kita mengerti bahwa alam selesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kau lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain Dengan jalan itu ia memperolek kesaksian kepadanya Bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya Sebab sebelum ia terangkat ia memperolek kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah sebebarang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Karena iman makan Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan Dengan taat mempersiapkan bakhtera untuk menyelamatkan keluarganya Dan karena iman itu ia menghukum dunia Karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing Dan disitu ia tinggal di kemah dengan Isaac dan Yaakub Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncarakan oleh dan dibangun oleh Allah Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu Walaupun usianya sudah lewat Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia Itulah sebabnya maka dari satu orang Malahan orang yang telah mati pucuk Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti besi pasir di tepi laut Yang tidak terhitung banyaknya Dalam iman mereka semua ini telah mati Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu Tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik Yaitu satu tanah air surgawi Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Isaac Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Isaac lah Yang akan disebut keturunanmu Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun Dari antara orang mati dan dari sana Ia seakan-akan telah menerimanya kembali Karena iman maka Isaac sambil memandang jauh ke depan Memberikan berkatnya kepada Yaakub dan Esau Karena iman maka Yaakub ketika hampir waktunya akan mati Memberkati kedua anak Yusuf Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya Karena iman maka Yusuf menjelang matinya Memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel Dan memberi pesan tentang tulang belulangnya Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya Dan mereka tidak takut akan perintah Raja Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun Karena ia lebih suka menerita sengsara dengan umat Allah Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dan dosa Menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka Raja Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan Karena iman maka ia mengadakan pascah dan pemercikan darah Supaya pembinasa anak-anak sulung Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik Dan apakah lagi yang harus aku sebut Sebab aku akan kekurangan waktu Apabila aku hendak menceritakan tentang Gedeon Gedeon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan Mengamalkan kebenaran memperoleh apa yang dijanjikan menurut mulut singa Memadamkan api yang dahsyat Mereka telah luput dari mata pedang Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan Telah menjadi kuat dalam peperangan Dan telah menemukul mundur pasukan-pasukan tentara asing Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati Sebab dibangkitkan tetapi orang-orang lain Membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik Ada pula yang diecek dan didera Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang Mereka mengembara dengan kakean kulit domba dan kulit kambing Sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan Dunia ini tidak layak bagi mereka Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan Dalam gua-gua dan celah-celah gunung Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik Sebab mereka telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan Ibrani 12 Nasihat supaya bertekun dalam iman Karena kita mempunyai banyak saksi bagaimana awan yang mengelilingi kita Berilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita Dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan pengabekan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita Yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya Dan dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah Dan sudah lupakah kamu akan menasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak Hai anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang Maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak segala roh supaya kita boleh hidup Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendaptangkan suka cita Tetapi duga cita Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goya Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh Berusahalah dihidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah Seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk mengsepiring makanan Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata Tanggung jawab yang berat Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala kepada kegelapan dan angin badai Kepada bunyi sangka kalah dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung ia harus dilempari dengan batu Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata aku sangat ketakutan dan sangat gemetar Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion ke kota Allah yang hidup Yerusalem Sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga dan kepada Allah yang menghakimi semua orang Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah hapel Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput Apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi tetapi sekarang memberikan janji Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya Dengan hormat dan takut sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan Ibrani 13 Nasihat dan doa selamat Kelihara lah kasih persaudaraan Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang sebab dengan berbuat demikian Beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat Ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan semenang-menang Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur Sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu Yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini Dan sampai selama-lamanya Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing Sebab yang baik ialah bahwa mati Hati kamu diperkuat dengan kasih karunia Dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu Kita mempunyai satu mesbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban pengapus dosa Dibakar di luar perkemahan Itu juga lah sebabnya Yesus telah matrita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya Sebab disini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap Kita mencari kota yang akan datang Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenaan kepada Allah Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu Sebagai orang-orang yang harus bertemu jawab atasnya Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira bukan dengan kelukesah Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu Berdoa Allah terus untuk kami Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik Dan secara khusus Aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya Supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu Maka Allah damai sejahtera Yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala aku Segala domba yaitu Yesus Tuhan kita Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik Untuk melakukan gendaknya dan mengerjakan di dalam kita Apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara Supaya kata-kata nasihat ini Kamu sambut dengan rela hati Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat Sekerah sesudah ia datang Aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu Dan semua orang kudus Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia Kasih karunia menyertai kamu sekalian